Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang hilang kontak di luar negeri. Presiden meminta semua pihak untuk menunggu. Mentan Syahrul Yassin Limpo saat ini masih berada di luar negeri dan belum sampai ke Indonesia. Presiden meminta kepada semua pihak untuk menunggu Mentan kembali dari dinas ke Eropa. Soal kabar hilang kontak, Presiden bahkan sempat meminta wartawan untuk menghubungi langsung Mentan melalui sambungan telepon. Kita segera bergabung dengan jurnalis kompas TV Abel Insani. Di gedung KPK Jakarta Abel ini informasinya besok Mentan akan kembali ke Indonesia. Sudah adakah tanggapan dari KPK? Ya belum ada tanggapan dari KPK tapi yang jelas memang untuk saat ini KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Ada dua saksi yang sudah diperiksa. Ya ini adalah pengacara dari Mentan sendiri dan memang sebenarnya dijadwalkan ada tiga saksi yang harusnya sudah diperiksa. Tetapi memang satu saksi ini kemarin belum bisa datang sehingga akan dijadwalkan uang oleh KPK untuk dipanggil ke KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dan memang dari KPK ini juga menginginkan bahwa nantinya untuk proses dari pemeriksaan pada Mentan ini bisa berjalan secara kooperatif begitu ya. Artinya ketika Mentan saat ini hilang kontak dengan Kementan sendiri ini juga perlu adanya penegasan atau tanda tanya yang cukup besar. Karena memang Mentan ini hilang setelah adanya penggeledahan di rumah dinas dan juga adanya penetapan yang dilakukan oleh KPK untuk kasus korupsi yang berada di Kementan. Dan Mentan sendiri ini memang ada di dalam pusaran korupsi tersebut dengan perkara 12E yang ini terkait dengan pemerasan yang dibagi menjadi tiga kloter. Yang ini adalah pungli, gratifikasi jabatan dan juga korupsi pengadaan terkait dengan dirjen horticultura. Nah adanya keterkaitan Mentan dengan korupsi yang dilakukan di Kementan ini tentunya dari KPK menginginkan nanti ketika memang jadwalnya untuk pemeriksaan dari Mentan sendiri sudah ada. Mentan diminta untuk lebih kooperatif karena untuk menarik benang merah agar lebih jelas terkait dengan kasus perkara korupsi ini. Kemarin yang sudah diperiksa adalah pengacara dari Mentan sendiri. Ini diminta keterangan terkait dengan dokumen-dokumen yang ditemukan pada saat penggeledahan. Karena pada saat penggeledahan di rumah dinas Mentan, ya ini ada ditemukan beberapa barang bukti. Yang pertama adalah ditemukan sejumlah uang rupiah dan juga mata uang asing begitu ya dengan nominal itu miliaran rupiah. Maksud saya puluhan miliaran rupiah. Dan juga ada beberapa dokumen, ya ini catatan keuangan dan pembelian beberapa aset bernilai ekonomis dan dokumen lainnya yang terkait dengan perkara tersebut. Lalu ditemukan juga barang bukti elektronik dan juga ada beberapa, ya ini sekitar 12 senjata api yang memang sudah langsung diserahkan kepada kepolisian daerah untuk segera diusut terkait dengan kepemilikan senjata tersebut. Tentu nantinya ketika barang bukti dari hasil penggeledahan sudah ada, lalu juga penggeledahan dari kantor ke Mentan juga sudah dilakukan, dan beberapa barang bukti juga sudah diamankan, untuk pemeriksaan saksi-saksi yang nanti dihadirkan atau dipanggil oleh KPK ini juga nanti akan menambah barang bukti, lalu juga nanti akan lebih mencerahkan terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Mentan Syahul Yusuf Limpo. Kembali ke Anda. Ambil Insani, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.